Nah, berkaitan dengan kotoran hewan, pendapat yang terkuat adalah kotoran hewan yang dibolehkan atau halal dimakan, hewan yang halal dimakan kotorannya juga dikatakan suci, jadi boleh diperjualbelikan. Apakah itu baru keluar atau sudah lama, jadi halal diperjualbelikan, kotoran hewan seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, karena hewan-hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kotorannya juga halal untuk diperjualbelikan. Sedangkan kotoran yang najis seperti kotoran manusia dan seterusnya, nah ini tentu tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan. Makanya kalaupun kotoran manusia dijadikan pupuk ini, nilai jualnya tidak dihalalkan, kecuali tadi kotoran tersebut telah diolah, dan tentu disitu ada biaya pengolahan untuk dijadikan pupuk. Dalam hal ini, Allah SWT diperbolehkan karena ada biaya pengolahan tersebut untuk mengubahnya, mengubah menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan. Namun kalau objeknya langsung begitu, memang kotoran manusia langsung, dia asli, diperjualbelikan, itu ini tidak dibenarkan, karena ini termasuk menjual beli barang yang najis. Wallahualaikumussalam.